Yang udah Kang Jena rasakan setelah pakai pupuk profit oranye apa nih? Bobotnya lebih berat Bobot buah lebih berat mungkin ya Bobot buah lebih berat yang keduanya Cepat untuk pembesaran buah Terus sahabat mutiara ketahui Pada kandungan profit oranye ini Sudah sangat komplit ya Dimana nitrogennya 8% Pospatnya 9% Dan kaliumnya 39% Lebih besar di kalium Karena pada fase ini membutuhkan kalium yang lebih besar 2-4 gram per liter air Atau 3-4 sendok makan Untuk satu tanknya Sampai mutiara Jumlah air yang dibutuhkan Halo sahabat mutiara Ada yang menanam tanaman oyong enggak? Kali ini saya sedang berada di salah satu kebun oyong yang berada di Kabupaten Cianjur Yuk ikuti saya Halo sahabat mutiara Kali ini saya sudah bersama dengan Kang Jenal Salah satu petani oyong yang ada di Kabupaten Cianjur Gimana Kang? Sehat Kang? Alhamdulillah Alhamdulillah Ini Kang Kayak kita kan Saya lihat disini udah ada tanaman oyong ya Ini kalau sejarahnya nih Kang Sejak kapan nih Kang terjun bertani nih? Sejak tahun 2021 Baru 2 tahun berarti ya? Sejak awal Kang udah nanamnya ini atau ada tanaman yang lain? Saya oyong terus Pecinta oyong ya? Untuk alasan nih Kang Kenapa Kang memilih tanaman oyong yang akan tanam? Yang pertama Dari segi harga itu stabil Harga panen mungkin ya? Ya harga panen stabil Yang kedua Jarak ke panennya itu Dari tanam ke panen itu Tidak menyita waktu yang lebih lama lah gitu Masa produksi lebih cepat mungkin ya? Kalau dari tadi mungkin dari segi harga ya Dia lebih stabil di harga panen Dari segi usia juga dia lebih cepat Kalau dari segi perawatan gimana nih Kang? Dari perawatan ya dibilang susah juga bisa Dibilang gampang bisa gitu Susah-susah gampang artinya Kan Kang Jena ini menanam oyong itu Tiap musim mungkin ya? Kalau ada perbedaan nggak antara musim hujan dan musim kemarau? Ada Kalau musim kemarau itu Hamanya sejenis kutu-kutuan sama ulat-ulat itu Bikin biganas gitu ya? Kalau musim hujan gimana Kang? Kalau musim hujan juga sama Paling yang sering menyerang itu Sejenis embun-embun gitu Oh jamurnya mungkin Penyakitnya mungkin ya Akang gimana menyesiasati atau mengendalikannya nih Kang? Ya paling penggunaan insektisida Pesticidanya di rolling gitu Rolling ya Mungkin bahan aktif mungkin ya? Bahan aktifnya gitu Supaya si hama itu tidak kebal dengan obat tersebut Selain penanganan dengan pesticida Gimana Kang ada kegiatannya atau aplikasi lain Mungkin buat menjaga si tanaman lebih sehat? Paling untuk menyeimbangkan unsur hara dari tanah Sejenis pupuk-pupuknya gitu Oh pemberian nutrisi unsur hara mungkin ya? Ya nutrisi unsur hara Dengan sistem gimana Kang? Dicor? Tabo atau gimana Kang? Kadang ditugal Kadang dicor juga gitu Ada aplikasi penyemprotan Kang? Ada Kalau dari segi pengolahan lahan nih Kang Jena ini untuk bedengan lebarnya berapa nih? Untuk bedengan ini 80 cm Lebarnya Lebarnya Kalau tinggi bedenganya? Tinggi sekitar 40 cm 40 cm ya Kalau untuk ini parit sendiri berapa lebar? Paritnya sama 80 cm Oke Nah kalau kita kan sudah bikin bedengan nih ya Kita kan biasanya suka dikasih pupuk kandang Kang Jena pakai? Pakai Nah ini berapa banyak nih Kang Jenao? Saya kasih 5 kg per meter 5 kg per meter pupuk kandang Ada tambahan lagi pupuk yang lain? Ada SSA Mopos sama MPK Mutiara MPK Mutiara yang 16-16 atau? Ya yang 16-16 Kalau untuk jarak tanamnya sendiri ini berapa cm nih? Saya kasih 60 cm gitu 60 cm ya Ideanya sih 80-100 cm gitu Antara 80 cm sampai 1 meter mungkin idealnya ya? Ya 1 meter idealnya Oke Tapi ini agak terlalu rapat ya? Ya terlalu rapat ya Kalau ini Karena kan ini pakai sistemnya para-para Kang Jenao ya? Ya ya Ini para-paranya tinggi berapa nih? Sekitar 170 cm sampai 180 cm 180 cm ya oke Ini Kang Jenao kalau saya lihat kan ini tanaman sudah masuk pas generatif ya? Nah kalau untuk pemupukannya sendiri nih Pupuk apa yang dipakai Kang Jenao di masa generatif ini? Kalau masa generatif saya pakai Mutiara Glower sama Karate plus Boroni Kang Jenao kan Kang Jenao saat ini akan mengaplikasikan pupuk Profit Orange ya? Ya 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 Emang udah biasa dipakai kan? Ya 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 Yang udah Kang Jenao rasakan setelah pakai pupuk Profit Orange apa nih? Bobotnya lebih berat Bobot buah lebih berat pikirnya Bobot buah lebih berat yang keduanya cepat untuk pembesaran buah Pembesaran buah Terus sahabat Mutiara ketahui pada kandungan Profit Orange ini sudah sangat komplit ya Dimana nitrogennya 8% Pospatnya 9% Dan kaliumnya 39% Lebih besar di kalium Karena pada fase ini membutuhkan kalium yang lebih besar Dimana kandungan kalium adalah untuk memaksimalkan kualitas hasil panen dan mengoptimalkan pembesaran buah Sangat pas untuk pembesaran buah oyong ini pada saat ini Nah sahabat Mutiara kali ini kita akan melakukan aplikasi penyemprotan pada tanaman oyong Dimana untuk dosisnya kita gunakan 2-4 gram per liter air atau 3-4 sendok makan untuk satu tanki nya Sahabat Mutiara Nah ini sahabat Mutiara Untuk aplikasinya Ini kita menggunakan 3 sendok makan Sampai jumpa di video selanjutnya Halo sahabat Mutiara Kali ini saya sedang berada di daerah Sukaluyu Kabupaten Cianjur Kali ini saya sedang bersama dengan Kang Yadi Salah satu petani yang ada disini Beliau adalah petani terong ungu Selamat siang Kang? Siang Alhamdulillah ya Ini Kang kita bincang-bincang sebentar ya Kang Ini Kang Akang sudah menanam terong ungu Ini di luasan berapa nih Kang? Kurang lebih 3.000 meter 3.000 meter ya Kalau usianya ini berapa nih Kang? Kurang lebih ini usia 3 bulan Udah 3 bulan Udah panen berarti ya? Udah panen berapa kali ini Kang? Kalau gak salah 6 kali 6 kali ya Kali pemetikan Kali pemetikan ya Berarti baru 6 kali Nah kalau dari segi harga nih Kang Di terong ini Ini sekarang harga berapa nih Kang? Kalau segi harga Alhamdulillah sekarang mulai agak menaik Harganya Dari 3.000, 3.500 sampai 4.000 4.000 ya Oke cukup Cukup Mahal juga ya untuk terong ya Nah kalau untuk terong sendiri nih Kang Harga minimal Minimalnya itu berapa nih? Harga minimal paling di harga 2.000 2.000 ya Itu di bawah berarti ya Kayaknya Yadi Kalau saya lihat kan ini sekitarnya Ini adalah tanaman padi ya Kalau untuk Ini kan berarti di lahan sawah ya Nah kalau untuk Jarak tanam sama bedengan ini Bedengan ini berapa? Lebar berapa nih? Untuk lebar bedengan Ini kurang lebih 140 140 cm ya? Nah kalau untuk Tinggi bedengan ini? Tinggi bedengan antara 20-30 cm Tergantung kondisi lahan Karena ini lahan persawahan Biasanya saya pakai tinggi 30 cm Kalau ini jarak tanam berapa nih Kang? Jarak tanam kurang lebih 70 cm 70 cm ya Antar baris Dalam baris nih ya? Ya ya Sama berarti ya ini ya Biasanya kan kalau di petani terong itu Suka ada Yang ditekutkan itu bulai ya Jidus kuning nih Kalau Kang Yadi sendiri Untuk penanggulangan bulai itu gimana nih? Untuk penanggulangan bulai Sebelum tanam lahan Untuk terhindar dari bule Untuk dari lahan Kita bersihkan dulu bulmanya Kita pakai herbicida sistemik Setelah pakai herbicida sonic Sebelum kita tunggu 10 hari Setelah itu kita tanam Lalu setelah 10 hari Dari pindah tanam Kita kocor Pakai bahan aktif Lambadas halotrin Lambadas halotrin ya Untuk pencer Untuk perawatannya Kita Pakai bahan aktif Abamectin Abamectin Sama Imida pakai? Imida ya Oke Nah ini Kalau kayak kita lihat juga kan Tadi yang di belakang ya Sudah ada Sedikit yang bule-bule ya Kita tangan virus ya Oke jadi Biasa Kang Yadi Pakai itu ya Untuk perawatan dan pencegahan Tapi kalau masih ada tetap yang boleh Untuk kalau masih Usia Pegatatif Kita cabut Lalu kita Sulam lagi Ganti yang baru Ganti yang baru Nah sahabat mutiara Kali ini kita akan melakukan Aplikasi penyemprotan Menggunakan pupuk daun Profit series Yang kita gunakan adalah Profit series oranye Profit oranye ya Nah ini Nah Kang Yadi Kan Kang Yadi Sudah biasa ya Menggunakan produk Proke ya Khususnya dari profit oranye Biasanya Kang Yadi Menggunakan berapa banyak nih? Untuk profit oranye Biasanya menggunakan 3-4 sendok per tanki Per tanki ya Kalau interval penyemprotannya Berapa? Untuk interval penyemprotan 5 hari sekali 5 hari sekali ya Nah Kang Yadi kan sudah biasa nih Pakai profit oranye ya Ada apa nih Kelihatan kalian yang merasakan Kang Yadi nih Setelah menggunakan profit oranye Kelebihan profit oranye Mempercepat pembesaran buah Pembesaran buah ya Dari warna Terus Kualitas buah Kualitas buah juga Sama bobot Nah itulah Sobat Mutiara Kelebihan dari profit oranye Nah Sobat Mutiara Pada pupuk daun profit oranye ini Mempunyai kandungan nitrogen 8% Pospat 9% Dan kalium 39% Dan ada tambahan 3% magnesium dan trash element Dimana trash element ini adalah Paran sebagai katalisator enjin bagi tanaman Dimana jika tidak terpenuhi bagi tanaman Itu akan menjadi faktor pembatas bagi perkembangan tanaman Walaupun dibutuhkan dalam jumlah sedikit Tapi sangat dibutuhkan Sobat Mutiara Kita tadi sudah melakukan aplikasi pemupukan Menggunakan pupuk daun profit oranye pada tanaman terong Terus support channel NPK Mutiara TV Terima kasih Salam Mutiara Sub indo by broth3rmax